Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadier J. Ferdi Sambo pun mengakui dirinya yang merancang skenario seolah-olah terjadi tembak-menembak antara Brigadier J dengan Barada E. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Demanik meyakini Ferdi Sambo akan mendapatkan hukuman berat apabila ada bukti yang kuat. Dikutip dari kompas.com Taufan menyampaikan sekalipun pelecehan seksual terhadap Putri Chandra Wakti terbukti, hal tersebut tidak bisa jadi alasan Sambo untuk membunuh Brigadier J. Diketahui Ferdi Sambo merencanakan pembunuhan Brigadier J karena merasa harkat dan martabat keluarganya dinodai. Jika ada tindakan Ferdi Sambo menghancurkan semua alat bukti, skenario, dan lain-lain, maka akan memperberat hukumannya. Taufan menekankan bahwa Ferdi Sambo, Jenderal Bintang Bua, yang merupakan seorang pendegak hukum, tidak boleh menyelesaikan masalah hukum dengan cara kekerasan. Ferdi Sambo lewat sidang etik kepolisian diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota Polri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sampai jumpa di video selanjutnya.